Intro Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan bahwa di tahun ini PMK Prohil optimis untuk mempertahankan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia. Untuk tahun 2021 yang lalu Rokan Hilir meraih peringkat ketiga se-Indonesia. Jelang penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia, PMK Prohil telah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Seperti yang disampaikan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Kabupaten Rokan Hilir tahun ini telah mempersiapkan diri guna mendapatkan penilaian terbaik dari Ombudsman RI. Bahkan PMK Prohil optimis di tahun ini bisa mempertahankan penghargaan penilaian standar pelayanan publik di mana di tahun 2021 yang lalu, Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan peringkat ketiga kepatuhan standar pelayanan publik tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia. Kita kemarin itu di peringkat kedua, kedua dari penilaian Ombudsman ya, se-Indonesia itu se-Indonesia, tentu ini kami juga sudah siap-siap dalam hal ini, dalam penilaian ini kemarin juga kami sudah siap bagaimana kita nanti tertulit naik ke atas yang lain, kita dapat nomor 2 atau nomor 1. Insya Allah kami lihat kepala OPD semuanya termasuk dari penilaian Ombudsman ini, ini ada beberapa OPD yang menjadi target, ini sudah kita siapkan semua. Insya Allah ini naik lah, ini bukan hari 3, di luar lah. Afrizal juga telah mengarahkan setiap OPD bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan hal ini salah satu penilaian yang nantinya menjadi pokok penilaian Ombudsman, sehingga dengan harapan besar Rokan Hilir bisa mendapatkan peringkat pertama di tahun 2022 ini. Dari Rokan Hilir, Khoedolman dan Putra Ziku melaporkan.